Terep Lo mau gak jadi pacar gue? Lo mau gak jadi pacar gue? Sekali lagi gue tanya, kamu mau gak jadi pacar aku? Terima kasih Hai Sehat? Sehat dong Lo kenapa di luar? Biasanya lo bikin konten sama dia Enggak enak Gue aja di luar biasa juga Kenapa lo nyuruh di luar biasa juga bawa-bawa dia? Ada apa? Coba deh guys Lo kan biasa bikin konten ya Aneh banget hari ini gak megang kamera Coba deh, mending rekam aja Ada sesuatu yang mau gue omongin juga soalnya Tentang apa dulu? Iya ada yang mau gue omongin Bikin dong Masa cuma fahmi doang yang buat konten Enggak 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 maksudnya Enggak Apa dulu? Apa dulu yang mau di omongin? Sepenting apa? Penting banget Gue takut ada Miss Kong dong dong Penting banget Kacau lagi Udah Ambil aja deh kamera Tadi gue taro di Tidak 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 Tapi ini gak perlu diompet-ompetin ya? Gak perlu dong Ya udah Kenapa gak dari awal anjir Ini palsu tuh Perasaan lo Gak palsu Emang buat digini doang Jadi itu こんah ini Momen aja Gue sebenernya udah tau kok Semuanya Gue udah tau dari harga dari lo apalah aliansi atau sindikat sama om bengkelnya gue udah tau awalnya memang gue gak bisa liat facebook atau tiktok lo awalnya, karena gue mikir akun gue doang gitu ternyata ketika gue minyem hp temen terus gue liat facebook lo eh liat youtube lo, liat tiktok lo ternyata oh iya gue tau dan lo juga sekongkol sama dia sekarang gini ini bukan prank ya maksud gue kalau prank juga mestinya selesai di video itu tapi lo ngerjain gue lo nuntut gue dan gue merasa terlekan nah itu keren banget menurut gue keren banget itu pengecut tau gak sih pengecut banget jadi cowok kalau memang dari awalnya lo suka sama gue kenapa gak bilang dari awal gak perlu bikin gue jadi ilfil sama lo emang dengan segala konten-konten lo atau dengan segala cara lo deketin cewek kayak gitu cewek bakal lulu enggak lah anjir enggak lah anjir sebenernya gue udah tau kok dari awal cuman gue ngikutin permainan kalian doang lucu banget kalian terus gimana tuh nasib yang 700 ribu jadi 7 juta 700 itu ngecut lo mi tapi gue udah bilang gue tau tujuan lo tapi lo pengecut banget gue udah tau semuanya untung gue sibuk di luar gue sibuk kerja di luar gue gak sempet liat sosial media gue gak sempet liat tiktok atau instagram atau youtube lo tau tau apalah gue gak sempet tapi ternyata netizen banyak yang nge-DM aku oh ternyata Fahmi mainnya gitu lo gak tau siapa gue Fahmi dan lo juga gak tau siapa gue sekarang gimana? bener apa ya? nih gue udah banyak perhatian dari mulai waktu gue terbuang pekerjaan gue juga gak jelas gara-gara gue bener-bener mau tanggung jawab sama lo gara-gara gue punya rasa tanggung jawab gue pengen tanggung jawab sama lo tapi ternyata itu hanya adiktif lo mau tanggung jawab aku? enggak, maaf nih maaf nih gue potongnya lo tau itu kapan? kenapa kenapa enggak derby kasih tau maksudnya enggak derby omongin ke kita terus posisi kayak gini tiba-tiba derby ngomong kayak gini loh kenapa kalian juga enggak ngomong ke kita ke aku dengan awal budgetnya cuma segitu jadi kalian mempermainkan aku aku jadi bonekanya kalian terus ketika aku tau aku harus bilang loh sebenernya segini loh bukan segini loh gue gak bodoh loh gue ngikutin permainannya kalian terus gimana dong dengan kerugian yang mudah aku buang selama ini gara-gara kalian apa sih namanya? Fahmi siapa? Fahmi terus lo maunya apa? oh gue jelas dong mau tanggung jawab lo lo tanggung jawab dalam? dalam hal apa? gue kan bukan orang bego ya gue tau kok penghasilan youtube lo berapa? iya gue kan menjadari tuh hal itu dan gue omongin tadi kan pas tadi yang kita ngobrol berdua kan udah dibilang kalo misalnya tujuan gue tuh sebenernya ada ada maksud dan tujuannya ada maksud dan tujuannya tapi gak seperti itu gak kayak gitu Fahmi maksud dan tujuan lo tuh jangan kayak gitu lo emang suka misalkan sama cewek nih tapi cara lo tuh gak kayak gitu terus cara apa yang kamu mau? emang maksud lo begini ya lo narik cewek gak gentle banget oh iya gue gak mau tau tentang produk lo tentang itu tuh si bengkel itu dan lain sebagainya gue gak mau tau gue gak mau uruk ikut campur lagi karena gue udah tau segitu sekarang gue balik menuntut lo ini pastinya nuntut dalam arti apa? iya gue nuntut semua kerugian gue malunya gue depan netizen netizen menganggap gue bodoh karena gue gak bisa liat youtube nya lo sedangkan sorry tuh say gue lebih sibuk di luar daripada sibuk ngurusin lo tapi kan gak ada masalah uang yang lo keluarin 1% pun ke gue kan tidak ada tapi rasa hormat gue rasa malu gue dan rasa harga diri gue itu yang lo buang ya kalo lo udah punya diri ya gue minta maaf maaf bagas minta maaf dong kalo misalkan kayak gitu kenapa terus gue nabrak mobil lo kenapa gue gak cuman yaudah maaf ya kelar kenapa gak gitu terus lo pikir dengan lo ngomong maaf gue bakalan oh iya gak apa-apa kok gak apa-apa Fahmi gak apa-apa bagas gimana men solusi dari derby gue aja deh gimana men gue ingin tanggung jawab lo aja tanggung jawab apa uang lo biasanya tanggung jawab apa ya uang gue gak mau uang uang gue udah banyak loh kong makanya selama ini gue ngikutin alur lo aja ngikutin cerita lo gimana terus gimana gue harus ganti pake apa ya gue cuma punya uang ya lo maunya apa tanggung jawab aja ya udah kerugiannya dalam bentuk apa nanti gue ganti pake uang maksudnya ya dari transportasi lo mungkin pas ketemu sama gue tapi kan dibalik kita semua kan gue udah ada tujuannya ada maksudnya gue gak mau keras-keras karena emang dari awal gue malu sih ada bagas disini buat bilang karena ya itu tujuannya ya itu terus lo minta ganti rugi dari hal apa sekarang gue bingung ya karena gue tuh orang yang punya hati gitu gak kayak lo jadi gue bingung ini gue punya hati kok masa punya hati untuk apa kayak egoisan lo sendiri maksudnya ya buktinya gue gak minta 1%pun dari lo untuk biaya mobil gue tau-tau mobil gue udah kelar oh gitu jadi maksud lo hanya perkara uang sama beres oh hebat banget fahmi utami ya bukan bukan masalah uang beres tapi ya disini yang aku kasih tau ke penonton bahasanya aku ngajarin ke mereka ngajarin apa ke mereka ngejarin apa ngajarin jadi pengecut udah gue malu udah kita berantem hari ini sekarang udah jangan malu dong jangan malu dong gue aja santai-santai aja kemaren kok masa mentalnya kawah dari cewek iya kamu kan udah tau nih kalau selama ini video itu aku upload di youtube dan 7 juta 700 adalah prank hmm ya kedepannya gimana dan terus yang gimana ya coba aja gue tanya Bagas Bagas ah gue tau sih lo pasti pranknya kepahmi apa gue pengen dia tanggung jawab tapi gue gak mau uang iya tanggung jawab dalam arti apa misal nih kayak kemaren kan Derby ngomong dengan apa dengan kesalah maaf ya dengan apa yang kita lakuin ke Derby sampai Derby apa dikeluarin dari kerjaan ya kemaren udah kita udah ngomong juga oke Der kita kasih solusi dan itu juga buat kamu kok buat aktivitas kamu juga buat isi waktu luang kamu biar kamu bisa dapetin income itu kan salah satu solusi juga bukannya itu udah juga salah satu dari tanggung jawab kita sama Derby gimana kan kita udah bahas yang kemarin Der tapi malah kamu malah ketemu kayak gini terus kamu malah bahas yang 7.700.000 bukan ya anjir itu itu tuh udah selesai udah selesai terus sekarang apa yang belum selesai yang kamu pengen tuh gimana sih Der udah aku gak mau ribut yang lo pengen sekarang tuh apa gue udah berulang kali lo bilang gue udah merindai tadi maksudnya apa ya kita berdua mengaku itu salah dan gue udah tujuan dan maksud sebenernya gue suka sama lo kenapa gue harus menaikin harga 7.700.000 biar kita ketemu lagi dan asal lo tau guys tadi gue udah masih cincin ke dia cuman ditolak tuh lo lo ngakin lo pengecit temen lo terus tujuan manggil agas dan buat direkam lo ngapain? gue pengen nunjukin ke viewers lo kalo lo itu pengecit tanggung jawab dong tanggung jawab oke gue sama Bagas tanggung jawab gak mungkin juga kita klarifikasi disini oke gue tanggung jawab oke oke gue tanggung jawab tinggal bilang aja gue tanggung jawab apa sama Bagas tanggung jawab dalam bentuk apa? untuk pekerjaan kemarin kita udah dibahas mungkin ya anjir mungkin bagi derby itu bukan pekerjaan ya atau gimana? gak gue pengen dia yang doang yang tanggung jawab gue pengen dia doang yang tanggung jawab gini gimana kalo misalkan lo apa ya gue bingung deh gue bingung gak sih bilangnya gue tuh punya hati gak kayak lo gitu ya gue tanggung jawab kok tanggung jawab? ya apapun gue bukan tanggung jawab sepenuhnya dan gue senang hati kalo misalnya lo ngajak gue ketemu lagi oh ya pasti dong pasti gue bakalan terus ajak ketemu jangan senang hati derby terus gue bakalan minta lo temenin gue buat ke salon maksud gue sampe sana sih terus anterin gue ke tempat kerja terus anterin gue kalo gue bawa belajar loh kenapa? waktu gue terbuang banyak kenapa harus jadi bangga lo? ya kenapa gak mau? ya kalo mau ya gak mau ya kan bisa gak dengan yang lain ya kenapa? ajak aja tuh temen lo terus gue juga mau si Bagas ini jadi tim gue gak bisa gitu deh kalo gak mau? gitu loh ya dia juga gak punya hati ya selalu tau udah kenapa kalian bukan lo aja kok nanti juga enggak itu bukan solusi sih terus apa? solusi lo apa? oh segi material aja deh apa yang apa yang lo dirugiin dalam dalam bentuk apa udah itu kalo kayak gitu bukan solusi der kita juga punya kerjaan der kalo misalnya anjir oh temen-temen gue banyak tuh yang mobil-mobil yang rusak gimana kalo misalkan gue pengen ke banknya lo ya gak masalah kalo semua datang ke banknya tapi biaya tuh gak bisa bayar kenapa? ya bukan tanggung jawab gue lah dari iya yang dirugikan lo disini kenapa? semuanya nyangkut gitu kalo gak salah sama cewek ya gak enak ya gituinnya no pikir sama ini gue enak digituin ya itu namanya tega banget sih lo sama gue kalo harus eh kalo gue tega dari awal banyak banget yang mau cari lo asal lo tau yang nyelakain lo ya gue tinggal bilang ke mereka apa? tujuan gue emang mereka akan terima dengan tujuan seperti itu gue pikir mereka nikmat sih gak kan lah ngerima pasti orang bodoh yang terima itu mumpung gak cara orang beda-beda kali tapi mereka bakal menghargain kok cara gue hmm oke lo doang yang bilang gue pengucut ya emang iya pengucut kalo misalkan gue jahat lo juga di jalan udah cari sama orang tapi cuman gara-gara gue pengen hati gak kira lo oke intinya apa? perkeponin eh gue gak mau ini di cut-cut ya lo mau balik? hati-hati di jalan aja ya kalo misalkan lo balik tapi untungnya gue masih nahan temen-temen gue sih buat jangan lupa ngapain lo karena gue tuh masih lebih peduli sama lo sebenernya anak orang lo laki-laki tapi mentalnya pasti gak akan sama kayak gue tapi udah apa? yang tadi gitu? yang tadi anjing eh temen lo tuh yang tadi gimana gue nah gue gak tau lo berdua ngobrol apa masih aja ya bahas yang begituan udah tau gue lagi bahas beginian masih aja bahas gitu gak tau malu banget sih anjing ya enjau gue bisa nganter kak nganjau pulang nganjau pulang mau makan aja kalau lo usah enjau enjau tadi kesini lagi kabar eh udah udah enjau enjau ha kak kak bareng aja deh biar kita unten ya enggak co udah pesen deh bang Udah lah Ngapain? Engga maksudnya biar diantar kita aja Di berisik Dem Dem Kamu harus tahu Iya tahu Itu kan mobil pribadi Ini balik ke gue Jadi gue akan tangguh jawab Emang gue bakal tangguh jawab Gue ditekan banget Gila Oh udah pesen udah Gila 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 cancel di selanjutnya gak paling di cancel iya, si dua itu punya hati gak kayak mau main cancel-cancel aja anjing itu mah bukan grep bukan grep anjir gak tau anjing grep anjir bukan, bukan grep gak percaya gue grep terus kemana coba gak mungkin anjing ga grep burulah kang pakir goblok anjir jauh anjir ke sana anjing kan anjing anjing gak bakal grep anjir gak bakal kejar anjir macet apa sih maksudnya darbi tadi temen dia ngomong naik grab nggak maksudnya ngomong kita tuh apa muntah ditanggung nggak dia kayak minta tanggung jawab-tanggung jawab itu nggak tau anjir nggak nyambung gue tadi ngomong apa ngomong apa ntar kita lanjut lepas ketemu aja kalau men dia ngomong naik grab gitu ya nggak mungkin ada yang grab mobilnya rv-nya kau cak iya yang bingung-bingung men hah iya kan itu dia bingung-bingung mungkin men gue kejar itu belum gue bayar soalnya si cafe itu aja belum bayar tapi ngapain juga kita kejar Cok mau buntutin mau kemana ah adalah anjing nggak 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 baik ini sebenarnya kayak gitu teh minum coba ada lah anjir nanti aja lah tetap dekat gitu ya yes